Gimana ya, ngerasa mental tuh udah teruji gitu. Pas gak ada duit, kita jalanin gitu kan. Pas kita ada duit banyak, kita gak menghambur-hambur karir. Perkenalkan, saya Dini, saya owner dan founder dari Lapak Cindo, usaha olahan ikan yang domisilinya di Kabupaten Bekasi. Jadi kebetulan saya backgroundnya jurusan teknik kimia, pernah bekerja di perusahaan multinasional dan akhirnya memutuskan untuk fokus usaha mulai 2019 sampai hari ini. Saat menikah itulah saya membangun usaha. Niatnya apa? Alhamdulillah ini dapat suami, couple yang sevisi dan semisi. Ekstrim, karena kan sama-sama bekerja tapi kita tuh pengen punya sesuatu yang bisa berdampak. Gak hanya untuk kita sendiri tapi untuk orang lain. Awalnya itu untuk bermanfaat dan keberkahan. Karena kalau untuk nyari uang aja gampang gitu loh. Kita bisa kerja, kita bisa jualin produk-produk orang, gampang nyari uang. Tapi kalau untuk nyari keberkahan, nyari kebermanfaatan untuk orang lain, itu sih yang mungkin gak semua orang bisa. Karena aku suka banget kata-kata bahasa Cindo. Nah Cindo itu mbak artinya bukan yang viral, bukan yang sedang hits di anak-anak gen Z sekarang ya. Itu artinya bahasa Palembang yang artinya cantik, bagus. Jadi kalau orang Palembang tuh kalau ngeliat misalkan jembatan Ampera, Cindo nih ya jembatan kita. Misalkan wah bagus banget nih jembatan Ampera gitu kan. Akhirnya suami sama saya berpikir, kenapa gak kita buat usaha yang namanya lapak Cindo. Karena kita tidak hanya ingin mengeluarkan satu produk. Tapi banyak produk yang berkualitas seperti itu. Terusahaan apa sih, masalah apa yang harus kita temukan di usaha kita dan bisa jadi solusi untuk kita dan orang lain seperti itu kan. Suami sama saya itu orang Palembang asli. Jadi kalau gak makan pempek itu gak afdol. Kalau orang Palembang itu biasanya ngirup cukok. Nah saking lemaknya pempek itu ngirup cukok, mau beli pempek disini mahal. Budgetnya lumayan. Kalau di Palembang kan semua rata-rata jual pempek, harganya pun terjangkau bahkan sangat murah seperti itu. Kalau setiap hari makan, ya kayak jajan cilok lah disini kan. Tapi ternyata kalau disini agak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku juga. Suami punya ide, coba kamu buka, kamu buat sendiri pempek biar kita lebih hemat budget kan. Dimana cari bahan bakunya? Saya bingung kalau di Palembang saya bisa menemukannya banyak sekali. Akhirnya dari sana mikir, oh iya iya bahan bakunya sulit. Kita juga mungkin gak bisa buat terus menerus. Akhirnya berpikir disini ada peluang usaha. Peluang usaha untuk orang-orang yang merantau, yang rindu makanan khas Palembang khususnya. Tapi bisa jadi keterbatasan budget ataupun ekonomi seperti itu. Tapi pengen terus menikmati. Setelah lulus kuliah, orang tua saya tuh pengennya saya masuk sekolah kedinasan agar gratis ya kan. Kuliahnya gak bayar, bisa langsung kerja. Saya coba kedinasan itu ada tiga besar, IPDN, STI sama STAN. Yang lolos IPDN mbak. Kita gak bayar sepeserpun, tapi kita lolos masuk koran tanpa fee buat bayar itu gak ada sama sekali. Dan ayah saya ngomong apa coba? Aku gak mau ngelanjutin, aku gak mau masuk IPDN. Kenapa? Kata yang lain kan padahal gak seneng. Kenapa? Itu bagus gini-gini. Apalagi orang-orang yang ikut tes, yang ibunya, bapaknya ikutkan. Kenapa? Kamu sombong sekali, bla 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 bla. Nah akhirnya ayah saya cuma kayak gini. Cuma ayah saya doang yang mama saya marah. Kenapa kamu gak ambil? Sayang kan. Kamu bisa langsung nanti jadi pemerintah, pejabat gitu kan. Hanya ayah saya yang ngomong kayak gini. Udah gak apa-apa. Kamu jadi pengusaha aja. Sampai segitu maksudnya, udah kamu di teknikimia aja. Mungkin aja kamu nanti bisa punya pabrik spidol, bisa kamu punya pabrik sabun, bisa punya pabrik olahan lain yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi, trigger saya sampai hari ini, kenapa saya mau berusaha itu salah satu dari orang tua saya. Ayah saya. Alhamdulillah ayah saya masih hidup. Kalau Allah dikasih umur panjang, itu yang bikin saya semangat terus. Makanya kita tuh sekarang menostalgia sama adik-adik kan. Ya Allah, kita sekarang enak banget ya bisa beli ayam. Misalkan satu baket kan. Dulu tuh kita beli satu ayam, dada. Harus dada kalau orang tua itu jangan paha kan. Pagi bertiga, berempat, berlima gitu. Maksudnya, sekarang kita buat anak kita mau beli kentang, mau beli nugget, mau beli roti, apa aja bisa gitu loh mbak. Dengan harga budget, berapa aja kita bayarin. Tapi kalau dulu tuh rasa banget sama orang tua. Nanti janji, nanti pulang kerja, ayah beliin ini ya. Sampai berapa hari tuh gak dibeliin pernah. Jadi kita rasa, maksudnya, gimana ya, ngerasa mental tuh udah teruji gitu loh. Pas gak ada duit, kita jalanin gitu kan. Pas kita ada duit banyak, kita gak menghambur-hamburkan. Jadi, maksudnya ketika kita, apa namanya, ketika kita ada duit gak ada, misalkan sama suaminya lagi gak ada duit. Ya kita, it's okay, life must go on gitu loh. Kita jalanin, kita malah bersyukur. Oh, hari ini kita gak punya uang nih, rezeki. Mungkin besok kata, Allah ada nih banyak nih, tenang, tenang gitu. Jadi akhirnya, tidak ada kegelisahan sama sekali. Kita ada duit, gak ada duit, kita tetap berjalan. Kita tetap berjalan, kita tidak melakukan. Misalkan gini, misalkan sama suaminya. Ada usaha kekurangan dana, apa misalkan kan. Sebisa mungkin kita jangan sampai keluar gitu loh. Orang tua gak perlu tahu cerita gitu. Kita gak punya duit, gak punya barang, misalkan kan. Ada barang kita jual, misalkan gak. Saking gimana caranya, biar orang tuh ngeliat kita tuh happy aja. Terus gak pernah ngeliat kita susah gitu kan. Jadi itulah akhirnya mental-mental yang inilah yang teruji, yang kita lakuin sama suami itu, yang kita implementasikan gitu loh. Bahkan suami dulu lebih sulit gitu loh. Orang tuanya hanya pekerja biasa gitu kan. Anaknya banyak, akhirnya botang-botang minjem sana-sini kan. Suami cerita, harus berbagi kan. Jadi akhirnya, oh sama nih kita nih, ayo kita sama-sama bangun, bangkit, kita bisa gitu loh. Jadi ketika down, usaha gak ada, gak jalan, gak ada penjualan, duit cuma 45 ribu, it's okay. Happy banget kita. Bahkan, yaudah makan apa aja yang ada gitu loh. Besok, insya Allah ada rezekinya. Bener, kata Allah, aku lipat gandakan. Nah, akhirnya sampai hari ini, kita belajar. Gak ada duit, yaudah. Aku gak ambil pusing. Masih besok nanti ada aja rezekinya. Entah tiba-tiba ada yang tetangga ngasih makanan, misalkan kan tiba-tiba orang tua nih, ambil nih di rumah, ada ini. Misalkan, tiba-tiba nanti ada yang ngirimin customer ke kita. Kita gak tahu. Jadi, bener-bener deh mental itu sih yang udah kita lewatin. Dan akhirnya, jadinya kita sampai hari ini bisa bertahan, bisa terus melaju gitu loh. Jadi, gak sampai yang stress banget gak. Karena kan, apalagi kita punya agama ya, kita punya pedoman, punya pegangan. Jadi, ya gak sampai segitu. Maaf, kalau masih banyak salah gitu kan. Apalagi kita keras kepala ya gitu ya. Kita pengen maunya kayak gini, tapi mungkin orang tua ngomongnya gini. Cuma, kakak bangga banget sama Abi gitu loh. Meskipun, meskipun mungkin secara tidak langsung. Gak pernah ngomong, aku sayang banget sama Abi. Garang gitu, apa lu ya gitu. Apalagi udah gede kan. Cuma, ya kayak gini. Kalau ada orang banyak, kenapa kamu mulai usaha? Salah satunya adalah Abi saya. Jadi, saya gak ceritain mama saya, apalagi saya ceritain ayah saya. Jadi, kayak lebih, maafin kakak gitu kan. Maafin aku. Mungkin masih durhaka. Lu bisa bahagiain, tapi dengan cara ini, mungkin kakak bisa lanjut gitu loh. Bisa, apa ya, memenuhi mimpi-mimpi Abi kita. Meskipun Abi itu pengennya, aku punya usaha di bidang kimia. Cuma akhirnya, aku punya usaha di bidang food and beverage. Tapi, Abi itu pasti bangga banget sama aku. Karena suka ceritain aku ke orang-orang. Cuma mungkin itu aja sih, Bios ya. Maka sayang, gue sampai hari ini inspirasi. Terbesar. Maka itu untuk, apa ya, mengembangkan usaha itu seperti dari Abi. Jadi, saya mau sama Abi. Kalau ditipu sih enggak sih, Alhamdulillah. Cuma pernah ada kesalahan miskomunikasi. Saat sebelum fokus ke olahan ikan yang produk khas Palembang, pernah buat snack. Karena tujuan kita ekspor saat itu, gimana caranya biar ekspor dan tahan lama produknya. Itu kripik tempe saat itu, ya mungkin ngerasa banget sih, masuk ke retail. Kayak kita kerjasama sama pemerintah, sama swasta, sama Indomaret, sama Khypermarts, sama banyak sih, M-Block Space. Itu kita ngirim banyak modal sendiri, bayarnya lama, dan akhirnya, produknya yang enggak laku kebuang, kebakar. Itu sih yang bikin sesek dada. Maksudnya, banyak banget, berapa juta, mungkin puluhan juta sih dana. Terus, dulu juga sempat, kerjasama sama brand ambasador, gitu kan. Dan akhirnya, ternyata penjualannya enggak terlalu oke, tapi kita harus tetap membayar fee ke brand ambasadornya, gitu loh, Selebgram. Cari DNA bisnisnya. Jadi, cari passion bisnis dulu. Jadi, misalkan, kalau saya kan memang hobi jajan, hobi jalan-jalan, jadi kalau enggak makanan, ataupun, tentang yang berbau dengan perjalanannya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik, misalkan di bidang pertanian, di bidang fashion, go ahead, gitu loh, jalanin aja. Karena kita enggak tahu di mana momentumnya. Sama kayak lapak cindo. Dulu mungkin jualan produk orang, kita jualin produk-produk kemasan, sampai akhirnya ketemu DNA yang benar-benar kita banget, ternyata di produk-produk olahan ikan, produk khas Palembang, sampai hari ini, jalaninnya makin semangat, seperti itu. Dan teman-teman UMKM itu, jangan mudah, apa ya, jangan mudah, terikut arus, gitu loh. Jangan mudah melihat pencapaian orang lain. Karena, misalnya gini, oh si A, usahanya baru setahun, tapi udah kaya banget, gitu loh. Jangan trigger-nya ke sana. Tapi lebih ke trigger-nya itu, niatnya itu untuk apa, gitu loh. Kebaikannya apa. Karena, sebenarnya usaha, dengan nyari duit itu gampang banget. Gampang banget. Bisa jual produk orang, se-extreme mungkin, ya kan, kalau mau cuma cari duit kan. Tapi kalau mau cari ketenangan, cari kebahagiaan, yang mungkin orang enggak bisa rasain, itu bisa dilalui dengan, mencari produk-produk yang, gue banget, gitu loh kalau bahasa Jakartanya. Jadi, cari terus gali, jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk sharing sama orang lain. Karena jujur, perjalanan lapak Cina ini, ketemu produk yang kemasan, produk yang olahan, itu sharing sama orang. Kok kamu cuma buka ini, ada keluang? Oh coba ini cari data ini. Jadi akhirnya, dikombine, menemukan satu produk yang, akhirnya sampai hari ini existing. Jadi jangan malu untuk cerita sama orang, tanya sama orang, apalagi yang udah lebih sukses duluan. Jadi, kalau untuk orang yang lebih muda, kita pasti dapet hikmahnya, kalau orang yang lebih tua, pasti juga dapet hikmahnya. Jadi, jangan pernah meremehkan orang lain. Cari hikmah dari masing-masing orang. Mungkin dari salah satunya, dari orang-orang itu, bisa jadi rezeki kita, perantaran rezeki kita datang. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton